Intro Saya sudah menggunakan Xiaomi 13T ini kurang lebih 2 bulan Bagaimana potensi maksimal dari smartphone yang satu ini Mulai dari performanya, kemudian baterainya, sampai sektor kameranya Nanti di akhir videonya saya akan kasih tau tips Bagaimana membuat foto yang tadinya kayak gini, jadi kayak gini Yuk kita mulai video long-term review Xiaomi 13T Bye, do you get it? Intro Pertama kita akan ngomongin software experience selama 2 bulan terakhir saya menggunakan Ya memang kalian masih menemui iklan di MIUI 14 based on Android 13 di Xiaomi 13T ini Tapi memang kalau teman-teman bisa menonaktifkan iklannya Atau notifikasi seperti GetApps, Mi Video, bahkan Mi Browser Menurut saya ini pengalamannya cukup clean Kemudian komplain saya, untuk beberapa aplikasi seperti Youtube Itu crash atau pada saat saya komentar di kolom komentar Itu dia sempat berhenti, tapi itu di 2 minggu awal aja Setelah itu, setelah saya update aplikasinya Sudah berjalan dengan lancar ya, tidak ada crash atau bug sama sekali di aplikasi Youtube Kemudian pada saat saya nge-play video di luar file yang ada di smartphone-nya Itu transisinya itu kurang begitu smooth ya Hal-hal semacam ini sebenarnya sudah cukup familiar ya Bagi teman-teman yang sudah biasa menggunakan MIUI Dan ada kabar gembiranya, memang Xiaomi 13T ini bakal kedapatan update software 4 tahun ya Jadi kalian bisa mendapatkan Android versinya itu dari 13 ini ke 14, 15, 16, 17 Bahkan security pass-nya bisa sampai 5 tahun Dan bakal dapat jatah HyperOS Yang secara detail kecil-kecil, HyperOS itu lebih baik dibandingkan dengan UI Tapi nggak drastis secara tampilan Kemudian di sisi lain ada juga yang saya suka dari Xiaomi 13T ini Terutama untuk dual apps Jadi ini bisa saya gunakan personal number dan personal business number Jadi ini sangat membantu saya untuk dual apps-nya Banyak juga HP-HP yang sudah support dual apps kayak gini Tapi di Xiaomi 13T ini works really well Kemudian untuk opsi edit gallery-nya di Xiaomi 13T atau MIUI Menurut saya juga sudah banyak fiturnya Remove object atau remove people seperti Google Pixel juga ada di sini Split screen juga bisa kalian gunakan di sini Ini bisa membuka 2 aplikasi dalam 1 layar Ditambah floating window juga bisa Tapi nggak semua aplikasi support ya untuk split screen ataupun floating window Buat DC-nya saya bahas singkat aja Yang saya pilih ini adalah warna hijau Dimana warna hijau dan hitam itu berbahan kaca Jadi feelingnya masih premium Tapi memang frame-nya itu masih terbuat dari polikarbonat atau plastik Kemudian kalau kita ngomongin soal bum kameranya Ya termasuk gede ya bum kameranya Tapi cukup bisa terproteksi dengan case bawaannya Kalau kita lihat dari layout kameranya Ya menurut saya biasa aja Ini masalah personal taste Dan untuk kebutuhan saya pribadi ini agak kebesaran sih Saya lebih suka smartphone compact kayak Zenfone 9 dan Samsung Galaxy S23 Kemudian untuk port-portnya ya seperti klasik Xiaomi sih Masih ada air blaster di bagian atas Dan untungnya untuk fingerprint sensornya itu tidak ada di power button Tapi ada di dalam layar Soal speakernya menurut saya hasilnya bagus ya Secara vokal juga tidak terlalu mendem Tapi untuk volume yang maksimal ya sedikit agak nyempreng Tapi masih cukup bagus sih di kelas harganya Oh iya satu lagi lupa Untuk SIM tray-nya dia menggunakan dual nano SIM Dan dia sudah support e-SIM teman-teman Tapi e-SIM di Xiaomi 13T ini Kalau kita aktifkan maka SIM keduanya Itu secara otomatis di non-aktifkan Jadi tetap maksimalnya dual SIM Kemudian untuk layarnya ini adalah sektor yang sebenarnya secara spek di upgrade Yang pertama dari segi refresh rate-nya sekarang sudah 144Hz Kemudian dari segi resolusinya ya Seperti Xiaomi 12T ya 1,5K Dan ada satu aspek lagi yang dinaikkan di Xiaomi 13T Yaitu dari segi tingkat kecerahannya atau peak brightness-nya Itu ada di 2600 nits Jadi sebenarnya layarnya sudah cakep banget sih Kalau kita melihat di atas kertas Untuk konsumsi multimedia Bahkan untuk bermain game Gak bisa diandalkan Cukup responsif juga layarnya Tapi kalau saya boleh request ya Untuk seri Xiaomi T selanjutnya Itu untuk saya 6,78 inci Itu 1,5K gak terlalu ngaruh sih Kemudian secara refresh rate Sebenarnya 144Hz itu di atas kertas Speknya itu cukup impressive Tapi 120Hz ke 144Hz Itu gak terlalu noticeable perbedaannya Bahkan secara konsumsi daya Itu agak sedikit lebih boros dibandingkan dengan 120Hz Kemudian secara peak brightness yang 2600 itu Sebenarnya itu kan mode auto Kalau mode manual ya Tipikal brightness pada umumnya Dan 2600 nits Kalau HP-nya anget Ya dia cuma bertahan beberapa detik aja Jadi menurut saya spek di atas kertas dinaikkan Tapi in real life-nya Itu ada limitasi atau batasan-batasan tertentu Yang perlu kalian perhatikan Buat spesifikasi dan performanya Kalian bisa melihat sendiri Ya memang secara CPU Dia di upgrade dari 8100 ke 8200 Ultra Tapi yang saya garis bawahi Star RAM-nya yang masuk di Indonesia Itu gak 8GB lagi Tapi langsung 12GB Ini saya cukup apresiasi Dari Xiaomi Indonesia Yang masih menjaga harga Release-nya sama dengan 12GB Tapi RAM-nya justru ditambah Ini upgrade yang cukup oke Kemudian baterainya masih 5000 mAh GWS 3.1 Tapi memang GPU-nya Kalau kita melihat Dibandingkan dengan 12GB Itu sama ya Mali G610MC6 Masih sama Secara benchmark AnTuTu Ya sekitar 800 ribuan Kemudian secara stabilisasi performa Juga cukup bagus Bahkan saya coba CPU throttling Juga gak nge-throttling ya Untuk pengalaman sehari-hari Baik ngedit foto Ataupun ngedit video Saya tidak ada kendala yang berarti Ya untuk footage 4K pun Ya memang starter sedikit itu wajar Tapi teman-teman bisa memaksimalkan performanya Dengan menyalakan mode performance Ataupun kalau pada saat kalian bermain game Game boost dan mode performance Itu bisa mendongkrak performa dari Xiaomi 13T Untuk settingan lowest 60fps selama 30 menit Genshin Impact itu bisa rata di 50-55fps Tapi di settingan medium Ataupun highest 60fps Saya pernah mengalami Stuck ada di sekitar 30-40fps ya Jadi memang Itu ada hubungannya dengan Suhu yang dijaga di Xiaomi 13T ini Kemudian masalah temperatur Dari smartphone ini Untuk sehari-hari Itu menurut saya masih Bisa dimaklumi Karena ada di beberapa skenario aja sih Yang dia hangat-hangat Sendurung kepanas Salah satunya adalah Pada saat merekam video Ya kita geber 4K terus Kemudian yang selanjutnya Pada saat teman-teman video call Ternyata dia juga processingnya Agak sedikit hangat ya Di bagian belakangnya Dan yang terakhir pada saat ngecas Itu hangat sendurung kepanas Ya menurut saya ini normal sih Tapi untuk sehari-hari Ya nggak ada masalah panas yang berlebih sih Menurut saya sudah aman banget sih Xiaomi 13T ini Nah untuk sektor baterainya Selama 2 bulan terakhir ini Memang ada cerita yang cukup mengejutkan Yang pertama adalah Ketika saya menggunakan HP ini Untuk keperluan medium to heavy Itu memang rata-ratanya itu Sekitar 5-6 jam ya SOT-nya Itu saya menggunakan data seluler Hampir 90% Jadi menurut saya cukup lumayan Tapi bukan yang paling awet Kalau kita melihat kapasitas di 5000 mAh Masih banyak yang lebih awet Tapi itu kan refreshernya 144Hz Ketika saya turunkan seharian Itu jadi 60Hz Ternyata naik juga ya SOT-nya yang tadinya 5-6 jam Bisa 6,5 jam Bahkan hampir 7 jam ya SOT-nya Jadi lumayan nambah baterai life ya Kalau teman-teman menurunkan refresh rate Yang tadinya 145Hz Ke 60Hz Ini cukup membantu sih Dan satu lagi yang saya suka dari Xiaomi 13T Itu selama 2 bulan terakhir Itu ternyata tidak ada penurunan performa Dari baterainya Ya pada saat saya dulu beli di awal Itu bermain Genshin Impact Kurang lebih 30 menit Low 60 fps dengan koneksi wifi Itu berkurang 9% sampai 10% Sekarang saya coba lagi setelah 2 bulan Itu juga sama berkurangnya ya Selama 30 menit mode wifi Low 60 fps juga berkurang 9 sampai 10% Jadi kalau saya umpamakan seperti iPhone Ya baterainya masih 100% Jadi untuk long term use ya Menurut saya cukup aman sih Kemudian masalah kecepatan chargingnya 67W itu ya ngebut banget Dari 0 sampai 100 Kurang lebih memakan waktu 45 menit Tapi kembali lagi Xiaomi 13T ini kan Statusnya adalah flagship killer Dengan menurunkan harga serendah mungkin Tapi fiturnya diberikan semaksimal mungkin Salah satunya justru yang meningkat Dari fitur Xiaomi 13T Ketimbang pendahulunya Itu adanya IP rating IP68 Ini lengkap banget ya Di seri T Dan yang cukup saya suka juga Haptic feedbacknya Ya terasa cukup premium sih Xiaomi 13T Meskipun bukan yang paling top tier Nah buat kamera Xiaomi 13T ini kan sudah Co-engineering dengan Leica Yang perlu digarisbawahi adalah Leica ini sebenarnya gini atau enggak sih Menurut saya Antara iya dan tidak Karena jika teman-teman menggunakan Watermark Leica Memang hasilnya jadi lebih bagus Jadi lebih terlihat estetik Tapi kalau kita hilangkan Leica nya Agak sedikit berkurang ya Estetik dari Xiaomi 13T ini Tapi di sisi lain Jika saya menggunakan file yang saya ambil Tidak menggunakan Xiaomi 13T Ternyata kita kasih watermark Itu tidak bisa Jadi dia bisa membaca metadata Mana nih Yang mendukung Leica Kemudian untuk support stabilisasinya Memang di kamera utamanya aja Yang mendukung Optical Image Stabilization Atau OIS Di kamera ultrawide itu hanya mendukung Ace Dan di kamera telephoto itu tidak ada OIS nya Tantangan kamera dari Xiaomi 13T Yang cukup struggle Itu ada di skin tone Kadang-kadang dia agak pucat Kemudian less saturated Dan kurang begitu appealing ya Salah satu cara yang saya lakukan adalah Menambahkan saturasi Agar hasilnya lebih High pleasing dan lebih bagus Kemudian yang kedua Itu di kondisi high contrast Kalau di satu frame itu ada orang Atau skin tone Itu ya agak soft Dan ada efek catnya ya Ini dua hal yang struggle di Xiaomi 13T Selain dua hal itu Sebenarnya Xiaomi 13T ini memiliki potensi Fotografi yang bagus banget ya Saya bisa bilang untuk art fotografi Atau street fotografi Kalau kalian tahu bagaimana cara menggunakannya Kalian bakal puas dengan Xiaomi 13T ini Memang bukan yang paling baik Terutama untuk menghandle skin tone Tapi untuk street photography Ini bisa saya acungi jempol potensi yang didapatkan Dan tidak lupa Xiaomi 13T ini Ternyata juga memiliki Lock video profile Jadi flat profile bisa kalian color grading Di post processing Kemudian untuk hasil instastory nya Saya sudah membuat Di instagram kami Yaitu At Dewi Gadget Disana kemarin ada yang bilang bahwa Hasil video ultrawide nya itu smooth banget Kayak iPhone Mending kalian buktiin sendiri deh Apakah benar atau tidak Bisa mengunjungi instagram saya At Dewi Gadget Sampai ketemu disana Bagi kalian yang belum puas dengan kemampuan ultrawide nya Kemudian telephoto Sampai kemampuan selfie nya Saya sudah membuat 2 video Aduh kamera Dengan Xiaomi 13 yang versi flagship nya Dan Samsung Galaxy S23 Kalian bisa cek video lengkapnya Di kiri atas ini Oke kita masuk ke kesimpulannya Jadi pertanyaan di judul video ini Puas atau tidak sih Menggunakan Xiaomi 13T Dari apa yang saya paparkan tadi Dengan rentan harga yang sama Dibandingkan dengan pendahulunya 6,499 Upgrade dari Xiaomi 13T ini Benar-benar terasa worth it banget Dan terasa eksklusif Karena sekarang sudah Menggandeng leka Dan tidak ada kamera gimmick lagi ya Di 3 setup bagian belakangnya Untuk kekurangannya Itu sebenarnya tidak banyak Yang saya catat adalah Untuk video selfie nya Ini wajar Masih di 1080p 30fps Kemudian Soal konsumsi baterai nya Bisa teman-teman Buat sedikit lebih awet Dengan menurunkan refresh rate nya Jadi ke 60Hz Dan yang terakhir Menurut saya Teman-teman Bisa editing terlebih dahulu Terutama pada saat Menghandle skin tone Di post processing Agar hasilnya lebih baik ya Xiaomi 13T ini Terima kasih bagi kalian Yang sudah mengikuti videonya Sampai akhir Bagi teman-teman Yang suka dengan konten ini Monggo silahkan like Dan bisa dibantu Untuk subscribe Agar kita tetap semangat Membuat konten-konten Yang bermanfaat Seputar teknologi Dan pergadgetan ya Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya